Intro Welcome to Historia Bioprapi Gatot Tsukroto adalah salah satu pahlawan nasional yang berlatar belakang militer. Beliau seperjuangan dengan Jenderal Besar Sudirman. Namanya mungkin tidak asing bagi masyarakat Indonesia, karena namanya banyak dijadikan sebagai nama jalan dan bangunan di negeri ini. Bagi yang belum mengenal kisahnya, berikut fakta menarik Bapak Gatot Tsukroto. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Bioprapi. Masa Kecil dan Pendidikan Gatot Tsukroto lahir pada tanggal 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Beliau sejak kecil sudah menempuh pendidikan formal pada awal pendidikannya. Gatot Tsukroto masuk ke sekolah Eropice Lager School atau ELS. ELS merupakan sekolah yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan beberapa anak-anak Indonesia. Tapi karena pada saat itu terjadi konflik antara Gatot Tsukroto dengan anak presiden Belanda yang akhirnya membuat dirinya dikeluarkan dari sekolah dan tidak diizinkan memasuki sekolah pemerintah. Namun ada salah satu anggota keluarga dari Gatot Tsukroto yang mengajar di Holland Indies School atau HIS di Cilacap. Gatot Tsukroto bersedia memberi bantuan kepada beliau. Setelah tamat dihis, Gatot Tsukroto tidak ingin lagi melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi memilih menjadi pegawai. Masuk Sekolah Militer Tidak lama menjadi pegawai negeri, pada tahun 1923, Gatot Tsukroto memasuki sekolah militer Hedkonin Klitschke, Nederland atau CH, Indies Schleger KNIL di Magelang, sempat menjadi sersan kelas 2 saat dikirim di Padang Panjang selama 5 tahun. Gatot Tsukroto kemudian dikirim ke Sugabumi untuk mengikuti pendidikan lanjutan, yaitu pendidikan Masose. Gatot Tsukroto dikenal sebagai tentara yang solidar terhadap rakyat kecil, meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Ia dianggap sebagai contoh seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Tsukroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak. Pendidikan Militer di PETA hingga Menjadi TKR Setelah Jepang menduduki Indonesia, serta merta Gatot Tsukroto pun mengikuti pendidikan Pembela Tanah Air atau PETA, organisasi militer milik Jepang yang merekrut tentara pribumi untuk berperang di Bogor. Di sanalah karir Gatot Tsukroto mulai merangkat naik. Selepas lulus dari pendidikan PETA, ia diangkat menjadi Komandan Kompi di Banyumas, sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Komandan Batalion. Setelah kemerdekaan, Gatot Tsukroto memilih masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan karirnya berlanjut hingga dipercaya menjadi Panglima Divisi II, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Gatot Tsukroto dikenal sebagai tentara yang solidar terhadap rakyat kecil. Meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang, ia dianggap sebagai seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Tsukroto tahan dan mengerti bagaimana seorang tentara harus berpindah. Selama menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Batalion, Gatot Tsukroto dinilai sering memihak kepada rakyat ribumi. Hal itulah yang seringkali membuat ia ditegur oleh atasannya. Gatot Menjadi Kolonel Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapat, Gatot Tsukroto kemudian membentuk Tentara Kemanan Rakyat atau TKR, yang dibentuk oleh pribumi tanpa campur tangan penjajah, yang dimana TKR ini nantinya merupakan cikal bakal nama Tentara Nasional Indonesia yang ada saat ini. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, dimana saat itu Gatot Tsukroto menjabat sebagai Kepala Siasat dan berganti menjadi Komandan Divisi dengan Pangkat Kolonel, setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa. Gatot Menumpas PKI Pada tahun 1948, terdapat peristiwa Madiun atau Madiun Affairs yang melibatkan pihak Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan tersebut berada di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Tsukroto. Saat melawan PKI, Gatot Tsukroto melancarkan operasi militer agar dapat memulihkan keamanan. Di sebelah barat, Gatot yang diangkat menjadi gubernur militer wilayah 2, Semarang hingga Surakarta pada tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi. Sedangkan dari Timur diserang oleh pasukan dari Divisi 1 di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi gubernur militer Jawa Timur pada tanggal 19 September 1948, serta pasukan mobil Brigade Besar atau MBB Jawa Timur di bawah pimpinan Emiasin. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung musuh dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai sepenuhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun, pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung musuh tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pemimpin kelompok kiri, termasuk Amir Sharifuddin Harahab, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, dieksekusi pada tanggal 20 Desember 1948 di Makam Ngalihan atas perintah Kolonel Gatot Tsukroto. Menghentikan Pemberontakan PRRI atau Permesta Tak berbeda jauh dengan pemberontakan yang ada di Jawa, di Sulawes Selatan juga terdapat Pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawes Selatan atau KGSS yang dipimpin oleh Kahar Musakar pada tahun 1952. Lagi-lagi karena dinilai, pandai dalam memasang strategi, Gatot Tsukroto diserahi untuk menumpas pasukan pemberontak dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tak hanya sekedar kemenangan, para pemberontak pun juga berhasil dibujuknya agar kembali ke dalam barisan PKR. Berkat usahanya tersebut, Gatot Tsukroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 di Ponegoro pada tahun yang sama. Selama memimpin, Gatot Tsukroto dikenal sebagai pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan membelah kaum yang tertindas. Maka pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara akibat tuntutan rakyat, atas pemubaran, Parlemen ditolak. Gatot Tsukroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya, sekaligus dari dinas militer. Pada tahun 1953, ia mengundurkan diri dari dinas militer, tetapi tiga tahun kemudian diaktifkan kembali, sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staff Angkatan Darat atau Wakasat pada tahun 1956. Melalui tangannya, ia berhasil melumpuhkan pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia, hingga perjuangan rakyat semesta, PRRI atau Permesta, yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Akhir Hayat Sang Letnan Jeneral Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Tsukroto meninggal di usia 54 tahun. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jeneral. Ia merupakan penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, untuk membina para perwira muda. Tiga gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Melengkapi pangkatnya, seminggu setelah ia dimakamkan di Desa Mulyo Harjo, Ungaran, Jawa Tengah. Gelar pahlawan kemerdekaan nasional menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 283 tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya. Selain itu, namanya juga diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia. Nama Gatot Tsukroto juga menjadi nama Rumah Sakit Angkatan Darat di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Tsukroto. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih.